Terima kasih telah menonton Ternyata terlibat kejar-kejaran dengan polisi Rupanya, pengemudi mobil putih tersebut seorang bandar narkoba yang memiliki 10 kg sabu Kejian itu disontak mengundang perhatian warga sekitar Lantas bagaimana kronologi kejar-kejaran antara polisi dan bandar narkoba itu Kronologi bermula saat mobil berwarna putih dengan nomor polisi BK-1173XAC Melaju dengan kecepatan tinggi disusul mobil yang dikendarai petugas dari saat narkoba Polrestabes Medan pada Sabtu 10 Juni 2023 Selesai berusaha kabur mobil yang dikendarai seorang pria yang membawa barang bukti narkoba jenis sabu Menabrak sejumlah kendaraan di jalan Tamrin kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi Kejadian itu pun mengundang perhatian warga sekitar Warga yang melihat mobil pelaku menabrak sejumlah kendaraan lalu mengejar dan melempari mobil pelaku dengan batu Dalam kondisi terhimpit, kerumunan warga polisi kemudian langsung mengamankan pelaku di dalam mobil Pada minggu 11 Juni 2023, kasat lantas Polrestabes Tebing Tinggi AKP Dora Ria Semenjuntak mengatakan Mobil pelaku menabrak sejumlah kendaraan berusaha kabur dari kejaran petugas Sementara itu, di tempat terpisah, kasat narkoba Polrestabes Medan AKBP John Heri Rakuta Sittepo Membenarkan penakapan pengedar narkoba oleh pihaknya Dari mobil pelaku, polisi mengamankan 10 bal berisi yang diduga narkoba jenis sabu-sabu Polisi kemudian mengamankan 1 pelaku perinisial M John mengatakan penangkapan terhadap pelaku adalah pengembangan dari persangka lainnya Yang sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Pelaku pun kini telah dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses penyelidikan Terima kasih telah menonton!